Jadi, tadi sebelum rapat kita mulai, yaitu tim sukses daripada kota kosong ini, Ketua Umum Abang Kami, Insinyur Binsaren Marbun Luban Batu, menelpor saya dan menyatakan dengan tegas bahwa beliau sebagai Ketua Umum Marbun, Toga Marbun seluruh Indonesia, bahkan dunia, ini sampai dunia, menyatakan bahwa beliau siap mendukung upaya untuk menegakkan demokrasi, yaitu untuk memenangkan kota kosong atau kolam kosong untuk Humbang Hasundutan. Karena kesewenangan pejabat-pejabat tinggi termasuk pejabat yang ada di Humbang Hasundutan yang menginjak-injak demokrasi. Jadi itulah pernyataan beliau dan beliau siap mendukung termasuk untuk dana. Terima kasih. Pak Ketum, hasil rapat pleno hari ini. Ya Pak Ketum, seksian di sini. Oh ya. Lampelau. Masir tegas, doa tak. Hari ini kita rapat pleno yang pertama, Forum Peduli Demokrasi Umbang Hasundutan. Tadi kita telah memutuskan beberapa hal-hal yang penting, yaitu program kerja dalam wantus singkat ini, bahwa kita akan konsolidasi sampai ke Humbang Has, ke seluruh Humbang Has, dalam rangka sosialisasi untuk memenangkan kolam kosong atau yang kita kenal kotak kosong. Mudah-mudahan dalam waktu dekat kita akan berangkat, akan mengunjungi, akan sosialisasi ke Humbang Has dalam rangka pemenangan kotak kosong ini. Terima kasih. Ini sudah kita resmikan pada hari ini secara resmi, bahwa Forum Peduli Demokrasi Umbang Hasundutan, hari ini telah ditetapkan bersama-sama dengan kawan-kawan di sini. Jadi mulai hari ini dan seterusnya, kita akan mensosialisikan untuk pemenangan kotak kosong, khususnya di Umbang Hasundutan, dan menjadikan organisasi ini menjadi pembelajaran, mengedukasi masyarakat tentang apa itu yang namanya kotak kosong. Dan kita juga akan menjadi pendamping mereka nanti ketika dipilkada bulan depan, kita akan siap mendampingi mereka. Dan seperti yang dikatakan Ketua Umum, bahwa kita akan langsung terjun ke Buna Pasogit, ke Humbang Hasundutan, memberikan pendampingan kepada masyarakat di sana. Dan saat ini sudah berdiri posko di sana itu sekitar 1.400 lebih, dengan tiga posko utama yang sudah didirikan di Laut Sanggul, dan sampai ke desa-desa di Pelosok-Pelosok, di Rewan-Rewan kita juga sudah berdiri di sana. Itu semua sukaryala masyarakat dan swadaya. Tidak ada seseorang...